Presiden Jokowi menyatakan seorang Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak memakai fasilitas negara. Pernyataan Presiden Jokowi menuai pro dan kontra di publik karena dikhawatirkan memicu ketidaknetralan di kontestasi pemilu 2024. Sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga alih utama KSP Jonas Joko, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus, dan Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Motar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bapak-Bapak. Sebuah framing membuntuti atau kampanye bersamaan ya bisa-bisa saja Mbak. Tetapi yang ingin kami sampaikan gitu Mbak Nana bahwa dan kita juga tahu Mbak untuk mengadakan sebuah acara itu tidak bisa hanya dalam persiapan sehari dua hari gitu. Apalagi untuk acara-acara yang memang persiapan acara Bapak Presiden itu banyak sekali agendanya dan dalam persiapan agenda itu kan ada SOP-nya gitu. Jadi kalau memang ini mau diframing membuntuti ya itu kan namanya framing atau apa penafsiran tentu dalam tahun politik ya mereka-mereka yang berkepentingan politik pasti akan melihat seperti itu. Tetapi yang pasti kami di kantor staf Presiden selama ini selalu melihat bahwa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini udah gak lama 8 bulan. Tetapi masih banyak agenda-agenda yang harus dikebut, dikejar dan pada titik itulah Bapak Presiden melakukan berbagai agenda untuk memastikan bahwa berbagai program strategis itu memang harus dikawal, diselesaikan dalam sisa kurun waktu yang dekat sekali. Oke, jadi ini bukan suatu kebetulan ya menurut istana ketika jadwal kunkernya ini bisa mirip sekali dengan jadwal rute kampanye seorang paslon. Jadi ini hanya kebetulan saja menurut istana? Ya kalau kita lihat dulu kan waktu awal-awalnya dulu dikatakan Bapak Presiden membuntuti jadwal salah satu calon begitu. Kemudian ketika sekarang Bapak Presiden bergerak dulu begitu lalu framingnya berubah dari membuntuti kampanyenya mirip-mirip bersamaan. Ya itu sah-sah saja masyarakat mau melihat seperti itu begitu atau pihak-pihak tertentu melihat sesuai kepentingannya begitu. Oke, saya mau ke Bang Dedy. Bang Dedy kalau di sudut pandang istana ini suatu kebetulan saja sebetulnya. Tapi menurut Anda ini suatu kebetulan ya ketika jadwal kampanye Ganjar sama dengan rute kunker Presiden Jokowi. Kan dalam politik tidak ada yang kebetulan Bang Dedy. Ya saya kira kalau masih ada orang yang percaya bahwa Pak Jokowi tidak secara sengaja mengikuti arah pergerakan Mas Ganjar. Saya kira itu orang yang naif dan tidak mau melihat fakta yang sebenarnya. Dan kalau orang bilang bahwa Pak Jokowi itu perlu persiapan berminggu-minggu berbulan untuk bikin kunjungan berarti gak kenal Pak Jokowi. Saya gaul lama dengan Pak Jokowi. Dalam dua hari pun beliau bisa memutuskan kapan dan mau kemana. Itu karakter Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan orang yang terikat pada protokoler. Satu hari sebelumnya pun bisa kirim pas pampres dan segala macam. Bahkan tim-tim KSP atau tim-tim yang lain juga bisa bergerak. Jadi saya kira bukan lagi tidak perlu lagi lah dibantah. Karena pada akhirnya kan karena kepanikannya Pak Jokowi sendiri yang ngomong bahwa ya Presiden boleh memihak, Presiden boleh kampanye, boleh cawe-cawe. Ya sudah lah kita ini sudah bicara fakta kita semua orang dewasa. Tidak usah pakai gimmick-gimmick. Pak Jokowi memang secara sengaja membuntuti Pak Ganjar kemanapun. Dan terutama di Jawa Tengah. Berkali-kali Pak Jokowi turun ke Jawa Tengah. Apa urgensinya Jawa Tengah? Itu yang pertama. Apakah orang yang stunting dan penerima sembako itu paling banyak di Jawa Tengah? Coba dilihat dulu dong data-datanya. Kan itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi kan menunjukkan ketidakpercayaan pada sistem mekanisme struktural yang ada di pemerintahan. Penyerahan beras 5-10 kilo itu terlalu receh buat dikerjakan seorang Presiden. Apalagi yang sudah mau mengakhiri masa jabatan. Sudah diputuskan di kabinet yang menyalurkan itu adalah badan pangan nasional. Kok Pak Jokowi jadi tukang pos nantar beras sih 5-10 kilo? Banyak sekali agenda pemerintahan yang Pak Jokowi harus selesaikan daripada cuma bagi-bagi beras. Beliau itu punya tugas yang sangat besar mengakhiri pemerintahan dengan meninggalkan legasi di bidang perundang-undangan, di bidang regulasi daripada sekedar bagi beras atau puting pita proyek 5-10 miliar gitu loh Mbak. Oke. Tadi Bang Deddy sudah menyinggung ya soal pernyataan Presiden Jokowi. Makanya saya langsung saja masuk. Mas Joko tadi secara terbuka pagi tadi Presiden Jokowi menyatakan bahwa seorang Presiden boleh berkampanye dan memihak ke salah satu capres. Dan pada saat penyampaian itu di belakangnya ada salah satu capres yang juga pembantu Pak Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya Presiden sudah meminta semua ASN, TNI, Polri, Netral. Apa ini nggak bertolak belakang Mas Joko? Konteksnya Mbak, yang harus kita lihat konteks ketika Presiden menyampaikan itu gitu. Konteksnya ini kan Bapak Presiden menjawab dari pertanyaan dari rekan-rekan media terkait keterlibatan menteri-menteri di tim sukses. Jawaban Bapak Presiden merupakan penegasan Mbak terhadap apa yang kita sepakatin bersama sebagai sebuah regulasi bahwa pejabat negara itu dimungkinkan untuk melakukan kampanye. Dan itu jelas sekali dalam regulasi Undang-Undang nomor 7 ya ke tahun 2017 yang itu juga diputuskan oleh teman-teman legislatif bahwa pejabat negara itu dimungkinkan. Tetapi ada catatannya begitu Mbak. Catatannya adalah dia harus mengambil cuti. Dan dalam konteks mengambil cuti itu jelas sekali bahwa salah satunya adalah yang paling harus ditegaskan adalah tidak menggunakan fasilitas negara. Itu yang sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh Bapak Presiden. Dan jangan lupa sebenarnya kalau dalam konteks Presiden kampanye terhadap Pilpres dalam resim pemilihan Presiden langsung kita ini sudah punya catatan setidaknya tiga kali peristiwa itu terjadi. Pertama zamannya Bumega ketika Bumega menjabat dan ingin running untuk yang kedua kalinya Bumega juga melakukan kampanye Bumega sebagai Presiden saat itu. Kemudian pada saat Pak SBY itu juga melakukan kampanye begitu. Pada saat beliau menjadi Presiden dan saat Pak Presiden Jokowi ingin running yang kedua di 2019 itu juga dilakukan begitu. Jadi menurut saya itu yang harus dilihat begitu Mbak. Oke, tapi persoalannya ini... Saya mau ngajarin Mas Jokowi sejarah. Silahkan Mas Deddy. Silahkan Bang Deddy. Pertama ya, sejak Indonesia berdeka ini. Dulu Bung Karno mendirikan Partai PNI 27, tapi kemudian beliau tidak pernah ikut kampanye karena bukan ketua partai kemudian. Pak Harto tidak pernah sekalipun turun kampanye. Karena waktu itu Presiden dipilih oleh mandataris MPR. Padahal dia bisa turun, tapi dia tidak berkampanye. Presiden lain tidak ada yang dua periode. Sejak Orde Baru tumbang. Hanya Pak SBE. Dan beliau tidak pernah turun kampanye buat Pak Prabowo. Jadi kalau ditarik ke Ibu Mega, Ibu Mega waktu itu berkontestasi. Ya boleh dong kampanye. Ini kan ngawur itu pendapat gitu. Ya sama, tidak. Ngawurnya tidak dalam itu. Tadi yang saya sampaikan sangat clear sekali. Dalam Serapil Press... Lu paham nggak? Lu paham nggak Ibu Mega kontestan pemilu? Iya, SBE pun juga kampanye. Artinya kalau kita mau lihat bahwa Presiden itu sah-sah saja. Kalau mau melakukan kampanye, undang-undangnya ada. Begitu gitu loh. Nah, Orde. Makanya saya jelaskan. Ibu Mega berkampanye karena dia kontestan. Pak SBE kampanye karena kontestan. Pada periode kedua Pak SBE, dia tidak kampanye. Brother, gimana sih kamu memahami? Baru di zaman Pak Jokowi ini, dia tidak running for Presiden lagi. Tapi kampanye. Ya, baca sejarah dengan benar dong. Baik, baik. Jadi ini sistem memang... Pak Jokowi, boleh. Boleh kampanye. Apalagi ada anaknya yang ikut. Tetapi ada syaratnya. Tadi cuti dong. Jangan pas bagi beras, lewat sama warga, kasih tanda dua. Itu kan gimmick pasangan calon tertentu. Jangan ketika ketemu anak-anak SD, nanya, eh udah makan siang belum? Itu kan gimmick program pasangan tertentu. Itu pada saat tidak cuti dan menggunakan fasilitas negara. Bang Dedy, Bang Dedy. Saya ingin tanya ya, berarti apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa seorang Presiden boleh memihak, boleh berkampanye, itu bagian dari keterbukaan Pak Jokowi mendukung putranya ya. Mendukung pasangan nomor dua ya, Prabowo Gibran. Itu udah semakin terbuka begitu Bang Dedy? Ya itu bagian dari kepanikan ya, mau nggak mau terbuka. Karena semua orang sudah melihat bahwa beliau memang sudah cawi-cawi terlalu dalam. Kan gitu, mulai dari proses MK dan seterusnya kan kita melihat sendiri. Itu semua orang sudah tahu bagaimana beliau ketika mulai kick off kampanye, nempel Pak Ganjar ke NTT, ke Papua, ya dan ke segala tempat. Jadi sekarang semua orang Pak Jokowi itu sudah jadi bahan bulian. Dan ini Presiden atau tugas pembagi sembako. Bukan berarti kita melarang Presiden bagi sembako. Tapi kalau tiap hari kerja Presiden cuma bagi sembako, cilaka banget kita punya Presiden, urusan negara masih banyak. Baik, baik. Saya mau ke Mas Jokowi. Mas Jokowi ini bentuk kepanikan dari Presiden Jokowi. Kepanikan apa? Karena paslonnya stagnan angkanya atau bagaimana nih? Nggak ada tuh Mbak nuansa di kami, di kantor setah Presiden tidak ada nuansa kepanikan apapun. Karena memang yang menjadi fokus kami sekali lagi, penguatan kami adalah pengawalan terhadap program-program strategis. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Deddy tadi terkait bagi-bagi sembako, agenda Presiden itu bukan hanya bagi-bagi sembako gitu loh. Ada berbagai peresmian, ada undangan. Dan ketika kalau dibilang bahwa itu bisa sehari dua hari, ya kalau itu memang hanya agenda itu sendiri. Tetapi kalau agendanya melibatkan banyak pihak begitu, tidak mudah lah satu dua hari. Mungkin ya kalau Bang Deddy mungkin bisa gitu. Tapi kalau kami yang memang mengalami seperti itu, tidak semudah itu. Baik. Tapi Mas Jokowi... Alam, bro. Oke, saya mau ke Mas Dainal dulu deh, baru nanti saya balik lagi ke KSP ya. Secara undang-undang, kan memang diperbolehkan ya seorang Presiden kampanye dan mendukung paslon Mas Uceng. Tetapi bagaimana kemudian menjamin netralitas seorang Presiden dan infrastruktur di bawahnya? Karena kan ini melekat bahwa sebagai personal, Pak Jokowi boleh mendukung paslon tertentu. Tapi sebagai kepala negara, ini kan nggak bisa dipisahkan Mas Uceng. Yang pertama, kalau kita bicara soal hukum, ada banyak yang harus aspek yang harus kita bicarakan memang. Jadi bukan hanya sekedar letter lah hukum, kita juga harus bicara pasti etika, ketatanegaraan, etika pemerintahan. Yang pertama saya kira kalau kita baca, silahkan buka pasal 280, 281, 282, 283. Di 280 logikanya kira-kira khususnya ayat 2 itu mengatakan ada serangkaian pejabat publik yang tidak boleh hukumkan apanya. Memang tidak diperbolehkan sama sehari. Lalu selain itu, berarti dianggap boleh melakukan. Itu dicantumkan di 281. Sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, dan yang kedua, menjalani cuti. Jadi ada parameter dia harus cuti dan dia tidak menggunakan fasilitas negara. Nah tapi coba lihat lagi 282. Di 282 itu bicara bahwa pejabat negara itu tidak boleh. Untuk melakukan sebuah keputusan maupun tindakan yang menguntungkan. Atau malah merugikan pasangan calon yang lain. Yang keempat, 283 itu bicara soal kalaupun dia pejabat negara, dia tidak boleh melaksanakan. Dia tidak boleh menjadi penyelenggara termasuk suruh-suruh orang. Jadi dia boleh diikut sertakan. Kalau diikut sertakan, silahkan dalam kampanye. Dan dia boleh, dia cuti untuk itu dan tidak menggunakan fasilitas. Tapi kalau ngajak-ngajak, ya kan, termasuk menjadi penyelenggara, itu kan tidak boleh sebenarnya. Jadi secara hukum, saya mengatakan yang dikatakan oleh Pak Dokowi tadi itu terlalu sederhana. Sehingga bisa menimbulkan kesan berbeda. Oke, kesannya gimana? Menjelaskan secara lengkap konteks dia boleh, tapi apa yang dia tidak boleh lakukan, larangannya, dan lain sebagainya. Dalam konteks 281, 280, 281, 282, dan 283, saya kira jauh lebih clear. Yang kedua adalah, kita harus bicara soal konteks paksunnya. Hanya berjarak sekitar satu bulanan lebih nih. Pada tanggal 1 November 2023, Jokowi menyampaikan bahwa mau pemerintah pusat, mau pemerintah daerah, mau pemerintah kabupaten kota, semua harus netral. Tidak boleh memihak. Nah, kecuali kalau yang dia maksudkan pemerintah pusat di situ adalah yang boleh tidak netral adalah dia dan para menteri. Itu dua hal yang berbeda lagi nih. Tapi dia seakan-akan mengatakan, tidak boleh nih. Bahkan ASN misalnya, kalau melakukan tindakan ketidak netralan, itu bisa didapat sanksi. Bahkan foto begini-begini aja, begini, itu nggak boleh. Mau foto begini, 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 atau apapun, itu kan nggak boleh. Jadi, ada semacam disharmoni terhadap logika itu. Yang ketiga, saya kira, kita bicara soal sumpah jabatan presiden. Kita bicara soal sumpah jabatan presiden. Presiden itu disumpah dalam undang-undang dasar untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan tindakan yang menjunjung keadilan. Jadi, ketika dia memaksakan diri menaruh di situ, bahkan kemudian menyampaikan seakan-akan membolehkan, termasuk kita harus cek-cek lagi ya, bagaimana dengan perizinan cuti-mencuti dari semua menteri-menteri yang nangkring atau nampang di belakang, termasuk cara dia berfoto dengan dua tangan ketika dua jari, kemudian ketika membagikan sembako, atau kemudian sering ngantar Pak Prabowo dan menyampaikan sesuatu di hadapan orang. Saya kira itu sangat berbahaya dan sangat mungkin diterjemahkan ke pasal 282. yang melakukan tindakan atau melakukan keputusan atau tindakan yang itu bisa dianggap menguntungkan atau merupakan patangan calon tertentu. Nah, harusnya menurut saya dia lebih wise dalam hal itu. Baik, Mas Uceng nanti saya akan tanya lebih dalam ya, karena kesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu terlalu simpel, terjemahannya ke bawahnya, ke infrastruktur yang berada di bawah langsung Pak Jokowi, apakah nanti akan berbeda? Itu akan menciptakan ketidaknetralan begitu, karena sudah tahu Pak Jokowi punya sikap seperti apa, kemudian anak buahnya yang berada di bawahnya ini akan langsung menafsirkan itu sebagai bentuk dukungan Pak Jokowi terhadap pasalan tertentu. Mas Uceng jangan dijawab dulu, kita harus juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik, terima kasih yang masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bahwa Presiden boleh memiak di Pilpres, Jokowi cawe-cawe bersama dengan para narasumber, saya akan kembali lagi ke Mas Joko dulu ya, sebelum saya ke Mas Uceng. Mas Joko, sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Uceng bahwa terlalu sederhana penyampaian yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sehingga menimbulkan multitafsir yang cukup complicated begitu ya di mata publik, terutama di mata bawahan-bawahannya ini, infrastruktur yang berada di bawahnya. Apakah Presiden tidak sadar bahwa pernyataannya ini bisa memicu ketidaknetralan infrastruktur di bawahnya seperti TNI, Polri, dan juga ASN? Ketika tahu Pak Jokowi sikapnya kemana begitu kira-kira? Mas Joko, masih di mute. Sekali lagi yang disampaikan Pak Presiden itu kan normatif menjawab dari pertanyaan dari teman-teman media begitu bahwa ini ada menteri-menteri yang ikut kampanye, bagaimana Pak? Normatifnya dari mana Mas Joko? Kalau normatifnya tidak mungkin menjelaskan kan begitu? Presiden kan menjelaskan bahwa jangankan menteri-presiden pun memungkinkan untuk itu karena aturannya memang dimungkinkan begitu loh tetapi aturan-aturan itu ada batasan-batasannya seperti yang disampaikan Mas Uceng tadi Presiden doa-doa pres itu boleh pejabat negara yang memang anggota parpol boleh pejabat negara yang non-anggota parpol tetapi dia masuk dalam tim kampanye atau menjadi kandidat itu boleh tetapi ada batasannya mereka harus cuti dan ketika cuti sekali lagi tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas negara itu tegas sekali Pak menurut saya untuk menjadi perhatian dan menjadi parameter bagi masyarakat dan sekarang ini kan masyarakat eranya era sosmed kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran atau dianggap tidak sesuai dengan itu ya mudah sekali untuk dikontrol oleh masyarakat Mas Joko bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa Presiden tidak menggunakan fasilitas negara seperti yang disampaikan oleh Mas Uceng tadi Presiden tidak menyuruh orang-orang di sekitarnya para pembantunya untuk mendukung paselan tertentu ini bagaimana ya bisa menjamin itu karena kan itu melekat semua fasilitasnya kalau kami yang di KSP ya Mbak kami yang betul-betul merasakan di bawah kepemimpinan Pak Muldoko tidak ada arahan-arahan politik untuk bergerak atau keberadaan calon-calon tertentu bagaimana dengan di infrastruktur lain? ya kalau di infrastruktur lain nanti silahkan ditanyakan di infrastruktur yang lain tetapi di KSP sangat clear dan tegas sekali bahwa untuk hal-hal netralitas imparsialitas dan itu memang betul-betul dijaga padahal sebenarnya kalau kami mau bergerak kami ini kan non-ASN boleh-boleh saja kalau mau bermain politik tidak ada regulasinya tetapi hal itu dipertegas sekali misalnya Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu ada 8 tenaga ahli utama kantor Staf Kepresiden itu dinonaktifkan karena terlibat dalam kerja-kerja politik menjelang pemilu 2024 ini itu satu hal ya soal beberapa anggota KSP yang maju caleg tapi tadi Mas Uceng juga sempat memention sempat menyebut bahwa ada pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat begitu tapi disertai angka 2 oleh Ibu Negara ini bagaimana kemudian bisa melepaskan stigma-stigma itu Mas Joko ya sekali lagi kalau penyelenggaraan pemilu ya kita kembalikan Pak yang menjadi penyelenggara dan menjadi pengawas kan ada KPU dan Bawaslu silahkan kalau memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan regulasi-regulasi itu baik saya mau ke Bang Dedy Bang Dedy TPN Gajar Mafut akan meminta Bawaslu gak mengawasi Presiden ini agar tidak menyalahgunakan kewenangannya ketika mendukung paslon tertentu karena ini sebetulnya yang bisa melakukan tindakan mengambil tindakan hanya Bawaslu memang ada gunanya Mbak kita mau tunggu bagaimana kemarin Bawaslu memproses laporan apa namanya tentang pengerahan aparat desa ketemu dengan Gibran di Manado di Sulawesi Utara mari kita lihat bagaimana ujungnya ya jadi kalau kami sih sebenarnya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Bawaslu akan mampu melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berujung pada apa namanya katakanlah sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran undang-undang maupun regulasi pemilu dan kami juga ingin mengajarkan kepada semua orang termasuk Presiden biar tak hukum gak perlu dilapor-lapor ke Bawaslu masa Presiden dan Ibu Negara kita laporkan ke Bawaslu untuk soal-soal receh begini karena harusnya mereka bisa menjaga wibawanya wibawanya sebagai simbol negara simbol pemerintahan saya kira terlalu receh kalau kita ngadu-ngadukan Presiden gara-gara mengacungkan dua jari pada saat acara yang dibiayai negara misalnya begitu dengan fasilitas negara itu biarlah rakyat yang menilai rakyat sekarang kalau menurut saya sudah kritis lah dan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini menolong calon yang dia dukung saya kira ini tidak akan sepanik seperti yang ada sekarang ini kan Bung Joko ini sebenarnya hati nuraninya juga ini konflik di dalam nih lihat realitas ini saya paham lah Mas Joko dan saya kira juga KSP juga bukan bagian yang dilibatkan secara intens dalam konteks pemilu yang ada sekarang itu tidak lah gak usah kita berharap terlalu tinggi kita hanya berharap pada pemimpin bangsa ini dalam hal ini Presiden Jokowi menteri-menteri juga yang menunjukkan contoh-contoh yang buruk kami tidak melihat bahwa Bawaslu adalah jawaban dari semua pengingkaran regulasi pemilu yang ada sekarang ini dan bagi saya itu sia-sia saja kalau menurut saya biarlah rakyat yang menentukan tanggal 14 Februari dan hari-hari ini menurut saya rakyat sudah menunjukkan bagaimana mereka menghukum karena kalau hitung-hitungan statistik hitung-hitungan elektabilitas sekarang itu harusnya pasangan Prabowo-Gibran itu sudah di atas 60 persen logikanya saja 47 persen 48 persen dari dulu elektabilitas Pak Prabowo taruhlah setengah lari berarti masih ada 23 setengah taruhlah pendukung Pak Jokowi hanya 50 persen ya dari berapa itu 50 sekian itu sudah di atas 50 belum lagi approval ratingnya yang sampai 82 persen jadi menurut saya ini semua lahir dari apa sifat kemarup yang tidak menjaga etika dan adab demokrasi baik Bang kita mau ke Mas Uceng lagi Mas Uceng apa dampak buruknya ya dengan adanya pernyataan terbuka Presiden Jokowi ini ditambah menteri-menteri semuanya beberapa menteri begitu ya turun untuk ikut mengkampanyekan mendukung pasangan tertentu ini suasana ataupun sistem ketatanegaraan kita aburadul gak sih Mas Uceng saya mau bilang begini ya Pak Jokowi ini harusnya sadar diri bahwa ada sesuatu komplikasi yang tidak sederhana karena anaknya tiba-tiba mencalonkan jadi kalau tadi Mas Jokowi bilang normatifnya itu kan kondisi yang agak berbeda dipertimbangkan ketika 280, 281, 182 karena kalau kita bicara normatifnya ada banyak sekali undang-undang yang mengatur larangan bagi seorang Presiden penyelenggara administrasi pemerintahan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan keluarga larangan konflik kepentingan misalnya di undang-undang 30 2014 larangan untuk melakukan tindakan yang dilakukan selain untuk tujuan negara tapi untuk tujuan keluarga pribadi dan sebagainya ada dalam undang-undang 28 99 nah itu yang saya bilang tadi ketika dia tidak wise dalam artian langsung menyatakan itu hanya dengan mengutip undang-undang pemilu padahal banyak sekali undang-undang larangan yang lainnya tetapi kemudian seakan-akan membenarkan bahwa dia untuk melakukan itu saya kira ketika anaknya ikut berkontestasi double harusnya keberan kearifannya makanya kalau saya bilang versi Jokowi yang lebih baik untuk urusan ini adalah versi tanggal 1 November versi ketika dia mengatakan mau pemerintah pusat mau pemerintah daerah semua harus netral dan tidak memihak nah itu yang benar karena memang kondisinya tidak sederhana akibat ada anaknya itu itu satu yang kedua kenapa menjadi tidak sederhana karena bisa dibayangkan coba bayangkan ya coba bayangkan saja hari pagi kemarin satu hari sebelumnya dia bertindak sebagai seorang presiden membagi-bagi sembako besoknya atas dasar cuti dia mengajak orang untuk milih anaknya jelas sekali orang kemudian mengasosiasikan bahwa sembako yang dibagi kemarin adalah korelasi yang untuk pemilihan anaknya hari ini walaupun dia mengatakan itu cuti nah yang harus disadari oleh Pak Jokowi adalah cuti itu adalah satu hal sedangkan netral dan adil itu adalah lain hal ya kan walaupun cuti bukan berarti itu mengerbolehkan dia untuk tidak melakukan secara netral dan adil baik-baik tindakan-tindakan itu dibiarkan termasuk kontrol dia terhadap menteri-menterinya sejauh mana cutinya dan lain sebagainya itu yang saya bilang tadi sangat potensi untuk kemudian melanggar pasal 282 yang 282 itu berlaku umum pejabat siapapun mau presiden mau siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan satu kandidat atau merugikan kandidat yang lain dan yang terakhir saya ingin berkata begini saya juga khawatir nih dengan versinya Pak Presiden Jokowi yang beginian karena semudian ini hanya konteks melanjutkan bagaimana cara dia bertindak di berbagai kesempatan ketika dia mengacungkan dua jari ketika dia menunjuk-menunjuk ini jadi hanya seakan gong saja untuk mengatakan untuk membenarkan apa yang sudah dilakukan secara keliru sebelumnya oke baik kita berharap Presiden Jokowi masih memegang teguh sumpahnya sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan yang harus tetap netral pada penyelenggaraan pemilu Presiden 2024 meskipun di luar sana publik meragukan netralitas Presiden Jokowi tapi sekali lagi waktu yang akan menjawab bagaimana Presiden bisa menjaga sumpahnya itu terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada tenaga alih utama KSP Johannes Joko Jubir TPN Ganjar Mahfud Edisi Torus Negara UGM Zainal Arifin Mohtar sehat selalu bapak-bapak terima kasih sudah bergabung yuk bandit bangun geng terima kasih